Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa salatan wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa muala Sahabat muslimah Kindu syariat Belakangan ini kita mendengar Di belakang dunia Dan khususnya Di Indonesia saat ini Berkembang atau mengembang Istilah khilafah Nah apa itu khilafah? Khilafah adalah Kepemimpinan hukum bagi seluruh Komislim di seluruh dunia Untuk menerapkan Seluruh hukum Islam Dan untuk mengembang dakwah Islam Keseluruh penjuru dunia Khilafah adalah Bagian dari ajaran Islam Seperti sholat Wasat, zakat, haji Dan lainnya Khilafah itu adalah negara Islam Pemimpinnya disebut Dalam khalifah Tugas khilafah adalah Mengganti posisi Nabi Bukan menjadi Nabi baru Tapi posisinya adalah Heras satu din Wasiat satu dunia Bid din Yaitu menjaga agama Dan mengurusi Urusan dunia Dengan agama Artinya Islam itu mengurusi Seluruh urusan Manusia Maka disinilah Disebut Islam itu Sebagai Politik Islam Inilah yang disebut Dengan politik Islam Yaitu Siasat Islam Politik ini dalam Islam Ibn Tayyab Menuliskan Tentang politik Islam itu Di dalam sebuah kitabnya Yang berdiri Siasat Dan Imam Al-Mawati Tujur furut Atau Mahkota Wajiban Kenapa disebut Sebagai Tujur furut Atau Mahkota Wajiban Karena memang Benak Sebagai Wajiban Wajiban Dalam Islam Itu Yang hanya Bisa Diterapkan Ketika Hilafah Itu ada Misalnya Wajiban Berekonomi Islam Berpendidikan Islam Kemudian Masalah Sistem Pergaulan Kemudian Sistem Pemerintahan Termasuk Sistem Negara Semuanya Itu Hanya Bisa Diterapkan Di dalam Hilafah Di dalam Sistem Hilafah Dan Tentunya Ini Juga Sesuai Dengan Yang Allah Perintahkan Di Quran Surah Al-Bakara 288 Ketika Allah Mengatakan Disana Ya Ibu Labi Na Amanu Udukul Tisun Hikapah Bahaya Orang Beriman Masuklah Kemudian Kedalam Islam Secara Sempurna Sempurna Islam Itu Hanya Bisa Terwujud Di dalam Hilafah Islam Maka Habis Ini Kita Ketakui Banyak Sekali Dalil Dalil Tentang Kewajiban Hilafah Ada Dalam Al-Quran Ada Dalam Sunnah Dan Ada Juga Dalam Idzum Sahada Nah Kalau Yang Pertama Itu Dalil Al-Quran Tentang Kewajiban Hilafah Itu Adalah Ketika Allah Berfirman Al-Quran Surah Al-Quran 30 Disana Allah Mengatakan Waif Qa'la Rabbukal Mala Ikati Ini Jailun Til Arab Kalifah Dan Ingatlah Ketika Allah Berfirman Kepada Para Malekat Sesungguhnya Aku Ingin Menjadikan Di Muka Bumi Itu Kalifah Seorang Akhid Taksir Beliau Menjelaskan Bahwa Ayat Ini Merupakan Hukum Asr Tentang Kewajiban Mengangkat Seorang Kolipah Yaitu Kolipah Pemimpin Dari Negara Hilafah Nah Di Ayat Lain Juga Dalil Tentang Kewajiban Hilafah Ini Cukup Jelas Salah Satunya Mungkin Di Quran Surah Al-Mai Dan Ayat 48 Disana Allah Mengatakan Dan Kutuskanlah Perkara Di antara Mereka Dengan Apa-apa Yang Allah Turunkan Dan Janganlah Kamu Mengikuti Hawa Nafsi Mereka Setelah Sebenarnya Itu Dapat Dapat Ayat Ini Menjelaskan Bahwa Memang Kita Sebagai Komisinya Harus Memutuskan Segala Perkara Itu Hanya Sesuai Harus Memang Sesuai Dengan Apa-apa Yang Allah Turunkan Apa-apa Yang Allah Turunkan Ini Nanti Hanya Bisa Diterapkan Di Dalam Hilafah Yang Kedua Adalah Dalil Dari As-Sunnah Tentang Kewajiban Hilafah Ketika Rasulullah Dalam Salah Tentang Dalil Tentang Wajibnya Berbayat Siapa Yang Dibayat Siapa Halifah Siapa Halifah Itu Pemimpin Hilafah Ini Termasuk Tentang Wajibnya Hilafah Tadi Rasulullah Kita Melihat Bagaimana Rasulullah Memerintahkan Kita Untuk Terikat Kepada Sunnah Hulaf Rasyidin Apa itu Hulaf Rasyidin Yang Kita Lihat Adalah Bahwa Sepanjang Kehidupan Hulaf Rasyidin Setelah Wafah Rasulullah Mereka Tidak Pernah Hidup Kecuali Di Dalam Hilafah Makanya Sunnah Terbesar Bada Hulaf Rasyidin Adalah Hilafah Yang Ketiga Adalah Dalil Ijumah Sahabat Tentang Kewajiban Penegakan Hilafah Sehingga Kita Melihat Parang Sahabat Itu Telah Berijumah Bahwa Mengangkat Seorang Imam Atau Seorang Khalifah Setelah Zaman Kenagian Itu Berakhir Adalah Wajib Bahkan Mereka Menurut Mereka Kewajiban Itu Adalah Termasuk Kewajiban Yang Paling Penting Faktanya Adalah Mereka Lebih Menyibukkan Dengan Kewajiban Itu Dengan Menunda Sementara Kewajiban Menguburkan Jenajah Rasulullah S.W.T Kita Umar Muslim Jutuh Khilafah Untuk Melelesaikan Semua Permasalahan Yang Sedang Kita Hadapin Dan Yang Terpenting Adalah Bahwa Khilafah Itu Adalah Merupakan Kewajiban Bahkan Khilafah Itu Merupakan Tejuh Dia Merupakan Kewajiban Dan Berdosa Bagi Kita Ketika Kita Menindakannya Atau Ketika Kita Tidak Memperjuangkan Untuk Itu Mari Saudariku Kita Menjalankan Kewajiban Ini Memperjuangkan Teganya Khilafah Tetap Semangat Allah Kuabdar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh